Pemirsa Kazanah Dari tenggelam dan waktu maghrib tiba, orang tua biasanya menghentikan aktivitas anak-anaknya di luar rumah dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah. Mereka percaya bahwa saat maghrib tiba, akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Setelah maghrib, mereka kembali membiarkan anak-anaknya untuk bermain di luar rumah. Keyakinan ini sudah berlangsung lama dan turun-temurun. Entah sejak kapan keyakinan ini bermula dan siapa pula yang mentradisikan ini. Faktanya, keyakinan ini sudah mengakar di masyarakat, bahkan ke semua lapisan. Oleh karena itu, banyak orang kemudian menganggapnya sebagai mitos, meski begitu cukup efektif untuk pendidikan anak agar tidak berada di luar rumah saat maghrib tiba. Apakah memang yang demikian ini hanya mitos saja? Ternyata, larangan ini bukan sekedar menakutkuti, bukan membohongi anak agar tidak berkeliaran di luar rumah, bukan pula sekedar mitos yang tak ada dasarnya. Karena memang jin dan setan lebih leluasa berkeliaran di waktu maghrib. Mahluk-mahluk halus ini bahkan lebih kuat energinya jika matahari tenggelam dan kegelapan mulai menyelimuti bumi. Maka sangat masuk akal jika orang tua selalu menyuruh anak agar tidak keluar rumah saat kegelapan mulai tiba. Bahkan jika dirunut, anjuran ini justru bersumber dari Nabi SAW bahwa ketika maghrib akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Beliau SAW pernah bersabda, Jangan biarkan berkeliaran di luar anak-anak kalian di saat matahari terbenam hingga berlalu kegelapan antara maghrib dan isya. Sebab setan berpencar jika matahari terbenam hingga berlalu kegelapan antara maghrib dan isya. Hadith Riwayat Muslim Boleh jadi tradisi mengaji setelah habis maghrib yang telah mentradisi di seluruh tanah air termotivasi oleh fakta yang diungkap oleh hadith Nabi SAW ini. Anjuran Nabi pada orang tua agar tidak membiarkan anak-anaknya keluar rumah di waktu maghrib dijelaskan lebih detil oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab para setan banyak berkeliaran pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskan mereka. Kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian, dan sebutlah nama Allah. Dan tutup tempat makanan kalian, dan sebutlah nama Allah. Hadith Riwayat Muslim Kandungan hadith Nabi SAW ini ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah. Menjelang maghrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda. Ketika waktu maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam, selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni spektrum warna merah. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga, karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Pada waktu maghrib, banyak terjadi tumpang indih dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama, sehingga penglihatan terkadang kurang tajam oleh adanya Fathamurgana. Maka pada waktu maghrib, setan bersamaan dengan datangnya kegelapan, mulai menyebar mencari tempat tinggal. Karena mereka tersebar dengan pemandangan luar biasa dan jumlah yang tidak ada yang tahu selain Allah. Sebagian setan takut dari kejahatan setan yang lain, sehingga setan harus memiliki sesuatu yang dijadikannya sebagai tempat berlindung dan mencari tempat yang aman. Maka ia bergerak dengan cepat melebihi kecepatan manusia dengan kecepatan berlipat-lipat. Beberapa dari mereka berlindung dalam wadah kosong, berlindung ke rumah kosong, dan beberapa dari mereka berlindung kepada sekelompok manusia yang sedang duduk-duduk. Mereka tentu tidak merasakannya. Mereka ikut nimbrung supaya menjadi aman dari penindasan saudara sesama setan yang juga berkeliaran seperti angin di bumi, karena yang boleh hidup hanya yang kuat saja. Kadangkala setan mengganggu anak kecil untuk dijadikan tempat berlindung. Selain itu, setan juga berlindung di tempat yang kotor, seperti pada popok bayi yang sudah kotor. Mereka lebih memilih popok bayi karena najis sebagai tempat persembunyian, sehingga mendorong mereka untuk tinggal. Oleh karena itu, terkadang kita pernah menemukan ada anak yang tiba-tiba menjerit, dan ada juga yang menggelepar dalam tidurnya, karena gangguan iblis yang merasukinya saat dijadikan tempat berlindung. Maka pada waktu maghrib, kita dihimbau untuk menjauh dari hewan, seperti kucing, burung, dan mengurangi kecepatan saat mengemudi mobil, karena dikhawatirkan menabrak anjing atau hewan lain yang bisa jadi telah dirasuki jin. Pada waktu itu, kita juga dianjurkan agar tidak jalan-jalan di tempat sepi, atau duduk di tempat itu, atau melempar batu ke dalam kamar mandi, kebun, dan laut. Pemirsa Khazana, seorang muslim tidak boleh egois, tidak hidup sendiri tanpa mempedulikan nasib orang lain. Sebaliknya, dia harus menolong, membantu, dan meringankan beban saudara-saudaranya sesama muslim. Nabi SAW pernah menegaskan bahwa seseorang tidak akan beriman secara sempurna jika melewati satu malam dalam keadaan kenyang, sementara perut tetangganya melilit karena menahan lapar. Di sisi lain, beliau juga pernah bersabda bahwa Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya mendolong sesamanya. Ketika berdoa pun, seorang muslim tidak boleh egois, hanya berdoa untuk dirinya sendiri, dan mengabaikan orang lain. Tetapi, harus mendoakan saudaranya yang seiman, selain berdoa untuk dirinya sendiri. Kenyataannya, mendoakan sesama muslim memang merupakan salah satu sunnah hasanah yang telah diamalkan secara turun-temurun oleh para nabi dan juga orang-orang saleh yang mengikuti mereka. Nabi Ibrahim AS dulu pernah berdoa, Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang mu'min pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 41 Demikian pula Nabi Nuh AS, beliau juga pernah berdoa, Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Al-Quran Surah Nuh ayat 28 Nabi Muhammad SAW juga diperintah untuk memohon ampunan bagi dirinya sendiri dan bagi segenap kaum beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mu'min, laki-laki dan perempuan. Al-Quran Surah Muhammad ayat 19 Demikianlah, para nabi itu senang kalau kaum muslim mendapatkan kebaikan, sehingga mereka pun mendoakan saudaranya di dalam doa mereka. Dan inilah salah satu sebab tersebarnya kasih sayang dan kecintaan di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, Allah dan Rasul memotivasi kaum muslim untuk senantiasa mendoakan saudaranya, sampai-sampai Allah Ta'ala mengutus malaikat yang secara khusus untuk mengaminkan setiap doa seorang muslim untuk saudaranya. Lalu, apa untungnya mendoakan orang lain bagi kita? Abdullah bin Sofwan pernah bercerita dengan mengatakan, Aku pernah pergi ke Syam untuk mengunjungi Abu Darda R.A. di rumahnya. Tetapi dia tidak ada di rumah, yang ada hanya istrinya, Ummu Darda R.A. Lalu dia pun berkata, Apakah tahun ini kau akan pergi haji? Ya, jawabku. Dia berkata, doakan kami dengan kebaikan, karena Nabi SAW pernah bersabda, Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dipanjatkan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang mustajab. Di sisi kepalanya akan ada seorang malaikat yang diutus secara khusus kepadanya. Setiap kali dia mendoakan saudaranya agar memperoleh kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, Amin, dan engkau pun akan mendapatkan yang semisal itu. Abdullah berkata, Lalu aku pergi ke pasar dan bertemu dengan Abu Darda R.A. Lalu dia mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan oleh istrinya, yang diriwayatkannya dari Nabi SAW. Hadith Riwayat Muslim Demikianlah, baik yang didoakan maupun yang mendoakan, akan didoakan oleh para malaikat. Mereka yang didoakan oleh saudaranya tanpa sepengetahuannya, akan didoakan oleh malaikat dengan ucapan Amin. Yang maknanya adalah, Ya Allah, kabulkanlah doa yang dipanjatkan untuk saudaranya. Sedangkan orang yang mendoakan akan didoakan oleh malaikat dengan berkata, dan engkau pun mendapatkan yang semisal. Sungguh sangat beruntung orang yang mendoakan orang lain, karena selain mendapatkan pahala mendoakan orang lain, dia sendiri akan didoakan malaikat, dan mendapatkan hasil yang sama dengan orang yang kita doakan. Bahkan dengan mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, maka doa semakin makbul. Bukankah ini sebuah keberuntungan yang berlipat? Sehubungan dengan ini, Imam Ibn Hibban dalam kitab kumpulan hadith sahihnya, membuat sebuah bab khusus dengan judul, Anjuran untuk memperbanyak berdoa untuk saudara sesama muslim, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, dengan harapan permohonan untuk keduanya dikabulkan. Di dalam syarah sahih muslim, Imam Nawawi juga berkata, Seandainya seseorang berdoa untuk satu kelompok umat Islam, maka ia akan mendapatkan pahala yang telah ditetapkan, dan seandainya ia berdoa untuk seluruh kaum muslimin, maka yang aku fahami, ia pun mendapatkan pahala yang telah ditentukan. Dalam perjalanan sejarah Islam, tuntunan ini selalu dipegang oleh kaum muslim dari masa ke masa, banyak riwayat yang menyatakan hal itu. Misalnya Qodi Iyad pernah berkata, Jika kaum salaf hendak berdoa untuk dirinya sendiri, maka mereka juga akan mendoakan saudaranya sesama muslim dengan doa tersebut, karena doa tersebut adalah doa yang mustajab, dan dia pun akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh saudaranya sesama muslim itu. Al-Hafiz Az-Zahabi menyebutkan kisah dari Ummu Darda R.A. bahwa suaminya Abu Darda R.A. memiliki 360 orang yang dicintainya karena Allah yang selalu didoakannya dalam sholat. Lalu Ummu Darda mempertanyakan hal itu, dan dia pun menjawab, Apakah aku tidak boleh menyukai jika para malaikat mendoakanku? Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali juga pernah berkata, Saya terus mendoakan Imam Syafi'i dalam sholat saya selama 40 tahun. Dalam doa itu saya mengatakan, Ya Allah ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Tidak disebutkan doa ini disisipkan pada bagian mana dari sholat itu. Secara umum, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang datang setelah generasi muhajirin dan ansur karena mendoakan orang-orang beriman yang datang sebelum mereka. Dia berfirman, Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansur mereka berdoa, Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Al-Quran surah Al-Hashr ayat 10 Syekh Muhammad bin Ilan berkata, Allah memuji mereka karena mereka mendoakan saudara-saudara mereka kaum mu'minin yang telah mendahului mereka. Pemirsa Kezanah Ada sesuatu yang sangat dirahasiakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tak ada seorang pun mengetahuinya. Di antara yang dirahasiakan Allah subhanahu wa ta'ala pada hambanya adalah ridhonya. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhonya terhadap amal perbuatan seseorang. Maka orang yang berbuat amal baik tidak akan tahu apakah Allah meridhoy amal itu atau tidak. Karena Allah memang menyembunyikannya dari siapapun. Mengapa harus disembunyikan? Barangkali kalau kita memastikan dan tahu bahwa setiap amal kebaikan kita itu diridhoy Allah, kita akan cukup puas dengan amalan itu saja. Tidak merasa kurang. Padahal amalan itu banyak. Ada yang tampak kualitasnya bagus dan ada yang tampak remeh. Jika kita tahu ridhoy Allah, bisa jadi kita akan meremehkan kebaikan yang tampak kecil. Boleh jadi justru yang remeh itulah bagian amal yang justru diridhoy Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah amalan kita itu diridhoy Allah atau tidak, semua akan terungkap gelap di akhirat. Boleh jadi hal yang sangat remeh yang tidak diperhitungkan oleh pelakunya, justru itu yang diridhoy Allah dan menjadi penyebab seseorang masuk surga. Itu sebabnya Rasulullah s.a.w. mengingatkan kita dalam sabdanya, Janganlah kamu menganggap remeh suatu kebaikan, meski sekedar bermanis muka ketika menemui saudaramu. Hadith Riwayat Muslim Seorang ulama kontemporer menjelaskan hadith ini bahwa Nabi s.a.w. memerintahkan pada Jabir bin Sulaim agar tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Setiap kebaikan hendaklah dilakukan, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kebaikan apapun jangan diremehkan. Kebaikan itu adalah bagian dari berbuat ihsan, sedangkan Allah mencintai orang-orang muhsin yang berbuat baik. Jika kita menolong seseorang untuk menaikkan barang-barangnya ke kendaraan, itu adalah suatu kebaikan. Jika kita membantu memenuhi kebutuhannya, maka itu termasuk kebaikan. Bila kita memberi pena pada seorang kawan agar ia bisa terbantu dalam menulis, maka itu adalah suatu kebaikan. Bahkan, jika hanya meminjamkan pena sekalipun, maka itu adalah bagian dari kebaikan. Jadi, jangan remehkan kebaikan sedikitpun. Sungguh Allah menyukai orang yang berbuat baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, Wahai para wanita muslimah, janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan pemberian tetangganya, walau pemberiannya hanyalah kaki kambing. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Seorang muslim tidak boleh meremehkan suatu perbuatan baik yang menurut ukuran manusia dianggap remeh. Karena boleh jadi, disitulah letak rildo Allah yang akan mengantarkannya ke dalam surga. Itu sebabnya, kelak di akhirat, kita akan menjumpai kejutan-kejutan yang tak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Dalam sebuah hadith disebutkan bahwa, ada seseorang yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Ada juga yang masuk surga gara-gara menyingkirkan sebatang kayu yang melintang di jalanan hingga mengganggu orang-orang yang lewat di atas jalan tersebut. Nabi SAW bersabda, Sungguh aku melihat seorang laki-laki menikmati kesenangan di dalam surga karena sebatang pohon yang ia singkirkan dari tengah jalan yang mengganggu manusia. Hadith Riwayat Muslim Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, ada seorang laki-laki berjalan melewati sebatang pohon yang melintang di tengah jalan. Lalu ia berkata, demi Allah akan kusingkirkan batang pohon ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka oleh sebab itu, ia pun dimasukkan ke dalam surga. Hadith Riwayat Muslim Inilah di antara rahasia, mengapa Allah merahasiakan ritonya. Dalam ibadah sehari-hari, kita seringkali terganggu oleh motif-motif duniawi. Solat, zakat, sedekah, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang berpahala besar lainnya seringkali tersisipi motif duniawi sehingga niat menjadi tidak murni. Oleh karena itu, kita tidak tahu apakah dengan demikian Allah merilboi amalan kita ini. Sebuah amalan kecil jika diamalkan dengan keikhlasan yang sempurna, maka nilainya akan menjadi besar di sisi Allah. Pahalanya akan besar atau bisa pula menghapuskan dosa, termasuk dosa-dosa besar. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, Selamatkanlah dirimu dari neraka, walau hanya dengan sebelah kurma. Hadith Riwayat Bukhari Sedekah dengan sebelah kurma adalah amalan yang mungkin kita anggap kecil, ringan, tapi bisa menyelamatkan kita dari azab neraka, apabila kita mengamalkannya dengan keikhlasan yang sempurna. Dalam kitab Naso'ihul Ibad, karya Sheikh Nawawi Banten, dikisahkan bahwa setelah wafat, Imam Ghazali dimimpikan oleh seseorang, lalu ditanya kepadanya, Apa yang diperlakukan Allah kepadamu? Dia menjawab, Aku dihadapkan kepadanya, lalu dia bertanya kepadaku, Apa yang kamu bawa menghadap kepadaku? Maka aku pun menyebutkan amalan-amalanku, namun Allah berfirman, Aku tidak menerimanya. Sebaliknya yang aku terima adalah sikap kasihmu, ketika pada suatu hari ada seekor lalat yang hingga pada tempat tintamu untuk minum, lalu kamu berhenti menulis, agar lalat tersebut puas minum. Selanjutnya Allah berfirman, Bawalah hambaku ini ke surga. Beralih ke masalah lain, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolak doa orang yang terpaksa. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah pemirsa, jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan, apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai halifah di bumi? Apakah di samping Allah, ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Al-Quran Surah An-Namal ayat 62 Imam Ash-Shawqani menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan betapa manusia sangat membutuhkan Allah dalam segala hal, terlebih orang yang dalam keadaan terpaksa yang tidak mempunyai daya dan upaya. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan orang terpaksa adalah orang-orang yang berdosa. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud terpaksa adalah orang-orang yang hidup dalam kekurangan, kesempitan, atau sakit, sehingga harus mengadu kepada Allah. Huruf Lam dalam kalimat Al-Mukhtar atau orang yang kesulitan dan terpaksa untuk menjelaskan jenis. Maka boleh jadi ada sebagian orang yang berdoa dalam keadaan terpaksa tidak dikabulkan. Dikarenakan adanya penghalang yang menghalangi terkabulnya doa tersebut. Jika tidak ada penghalang, maka Allah telah menjamin bahwa doa orang dalam keadaan terpaksa pasti dikabulkan. Mengapa orang yang terpaksa itu doanya dikabulkan? Karena kondisi terpaksa bisa mendorong seseorang untuk ikhlas berdoa dan tidak meminta kepada selain Allah. Allah tidak mengabulkan doa orang-orang yang ikhlas berdoa meskipun dari orang kafir sebagaimana firman Allah. Sehingga tatkala kamu di dalam bahtera dan meluncurkan bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya datanglah angin badai. Dan apabila gelombang dari sekena penjuru menimpanya dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata Sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Al-Quran Surah Yunus ayat 22 Dan Allah berfirman dalam ayat lain Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 65 Dari ayat ini diketahui Allah mengabulkan doa mereka padahal Allah tahu bahwa mereka pasti akan kembali kepada kesyirikan. Nah pemirsa sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbul Anamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas terima kasih atas